Hai Tekno Lovers, setuju nggak kalau sepeda dapat disebut sebagai salah satu alat transportasi terkeren? Yep, itu karena sepeda nggak cuma berfungsi sebagai alat mobilitas. Dengan bersepeda, otot dan tubuhmu akan bugat. Selain itu, sepeda adalah moda transportasi ramah lingkungan dan dapat menjadi bagian dari hobi dan gaya hidup. Nah, tren sepeda yang tidak pernah surut itu melahirkan berbagai desain dan konsep sepeda dengan tampilan yang unik. Kayak beberapa sepeda berikut ini nih guys. Yuk kamu cek! Tapi sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. The Longest Bike Pada tahun 2015, perusahaan minyak dan gas Santos dan University of South Australia menciptakan bersama sepeda terpanjang di dunia. Dan tercatat dalam Guinness World Records. Nah, panjang sepeda ini mencapai 41,42 meter. Kira-kira panjangnya dua kali lintasan boling. Dan untuk mengayuhnya, setidaknya dibutuhkan tujuh orang. Untuk bisa mempercahkan rekor sepeda panjang ini, tim membutuhkan persiapan hingga sembilan bulan. Rekor ini mempercahkan rekor sepeda terpanjang sebelumnya yang dipegang oleh kelompok sepeda asal Belanda, Miju van Pares. Beberapa bulan sebelumnya, mereka mencatatkan rekor panjang sepeda 35,79 meter. Quiggle Quiggle merupakan sepeda lipat asal Jerman yang diklaim sebagai sepeda lipat tercompact di dunia. Saat dilipat, ukurannya hanya 60% dari sepeda lipat pada umumnya. Kalian hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk melipat maupun membuka lipatan sepeda Quiggle. Ukuran Quiggle saat terlipat adalah 55 x 40 x 25 cm. Ukuran tersebut memungkinkan untuk dibawa ke dalam kabin. Bawadnya yang berkisar 8,5 kg membuatnya mudah untuk diangkat menggunakan satu tangan saja. Quiggle ditawarkan dalam dua varian yaitu single speed dan 2 speed. Jika seringkali melewati jalan datar, maka single speed sudah mencukupi kebutuhan. Namun, jika melewati jalanan mereka, two speed akan membantumu saat melewati tanjakan. Street Flyer Sepeda bernama Street Flyer ini merupakan sepeda yang bisa menjadi pilihan bagi para pesepeda yang juga ingin merasakan sensasi terbang seperti saat berparalayang namun tak ingin terbang sungguhan. Ciptaan yang terbilang nyeleneh ini merupakan buah pikiran dari Dr. Karsten Mehring. Sepeda yang terbuat dari serat karbon ini mampu memberi pengendaranya ilusi seakan sedang terbang. Uniknya, Street Flyer tak butuh dikayu melainkan pengendaranya cukup mendorong sepeda ini hingga mendapatkan momentum, hingga mendapat posisi meluncur horizontal sembari berjalan. Wah, boleh nih uji nyali di jalanan menurun, guys. Faraday Farvalia FFX Kalau dilihat sekilas, pasti deh kamu berpikir ini adalah mobil Ferrari FFX 250 mAh. Yang jelas, ini adalah sepeda kayu termahal di dunia yang menyerupai Ferrari FFX. Hehehe, desainnya yang persis menyerupai Ferrari membuat siapapun tertipu jika tidak melongok ke bagian interiornya dan melihatnya teliti saat melaju. Sepeda Faraday Farvalia FFX ini memiliki kecepatan 10 mil per jam yang dilengkapi dengan 11 gigi. Meskipun hanya sepeda, namun biaya pembuatan modal Faraday ini mencapai 16 miliar rupiah loh, guys. Dan menjadi sepeda termahal di dunia. Sepeda ini merupakan ide ramah lingkungan dari seniman Austria Hannes Lengeder yang menghabiskan satu tahun untuk mendesain dan membuatnya. The Explorer Air Paravello Dua inventor asal Inggris John Foden dan Yannick Reed telah berhasil merancang sebuah kendaraan kayu impian berupa sepeda yang dapat terbang. Sepeda terbang bernama The Explorer Air Paravello ini memiliki kecepatan terbang mencapai 25 mil per jam di udara dan jika berada di darat memiliki kecepatan sekitar 15 mil per jam. Sementara ketinggian terbang mencapai 4.000 kaki dari permukaan tanah. Instalasi sepeda ini terdiri atas sepeda lipat roda dua. Bahannya sama dengan materi aluminium untuk pesawat terbang yang ringan namun kuat. Trailer kipas angin juga terbuat dari aluminium ringan dengan motor penggerak 249 cc tenaga Pio-Pio. Para Velo yang terbang dengan mengandalkan keseimbangan parasut dapat bertahan di udara hingga 3 jam. The Bike Impel The Bike Impel adalah sepeda tak berantai ciptaan Joe Spechtel. Sepeda unik satu ini menggunakan desain sederhana. Tidak menggunakan rantai untuk menggerakkan rodanya, melainkan pedalnya dipasang di roda belakang yang bisa membuat para pengendaranya dapat berbelok tajam. Karena tidak menggunakan rantai, sepeda ini dapat dikendalikan secara lebih fleksibel, sehingga dapat mengurangi kerusakan pada suku jadang yang ada. The Twee Cycle Sepeda ini tergolong aneh karena genjotan bisa diganti dari kaki menjadi tangan atau menggunakan keduanya. Sebagai perangkat olahraga, sepeda ini bakal cocok sekali untuk melatih otot bicep dan tricep hingga bagian perut dan punggung. Tinggal sesuaikan gigi sepeda guna menaikan dan menurunkan daya tahan dan posisi. Awalnya sepeda Twee Cycle ini berprinsip engkol kaki sejajar dengan lengan. Dengan bantalan dada membuat memakai sepeda bisa mengistirahatkan tubuh atasnya. Bukan sekedar bersepeda aja guys, namun saat mengendarainya kalian mendapatkan pengalaman berupa gerakan mendayung dan push up. Sada Bike Buat kalian penggemar sepeda lipat, wajib tahu tentang sada bike. Dalam kondisi normal, ukurannya memang cukup besar. Namun saat dilipat, dimensinya bisa berubah menjadi hanya seukuran payu. Sepeda lipat spektakuler ini merupakan hasil karya desainer Italia Gianluca Sada. Idenya sendiri lahir berkat kekecewaannya terhadap eksistensi sepeda lipat yang ada saat ini. Demi mendapatkan ukuran ringkas dan berbobot ringan, produsen mengecilkan ukuran frame dan menggunakan velg berdiameter mini. Hal tersebut sama saja menghilangkan faktor kenyamanan. Sada Bike menggunakan velg besar berukuran 26 inci tipe hubless alias tanpa cari-cari. Setelah gelipat, kalian bisa memaksukkannya ke ransel khusus yang juga bisa digunakan untuk menyimpan laptop atau barang lain. Keren banget nih guys! Joystick Bike Sepeda yang satu ini bisa dibilang merupakan sepeda masa depan. Itu karena untuk mengendarainya, kalian akan menggunakan joystick. Saat mengendarai sepeda ini, kalian akan merasakan sensasi layaknya sedang bermain video game. Terdapat dua buah joystick yang berbeda fungsi. Joystick sebelah kiri memiliki fungsi untuk mengganti gigi, dan joystick sebelah kanan memiliki fungsi untuk mengatur arah. Sepeda ini juga mampu mencapai kecepatan 60 km per jam. Baterainya mampu bertahan hingga 3 hari. Monster Bike Inilah kreasi dari Wouter van den Bosch, seorang mentan teknisi asal Belanda. Sepeda yang dirancang selama 6 bulan ini dijuluki monster bike paling brutal di dunia. Kreasi van den Bosch memang layak mendapat julukan tersebut. Ban depan sepeda ini memakai ban traktor yang merupakan sumbangan dari sebuah perusahaan traktor di negaranya. Saat pengerjaan, ia memutar otak untuk merancang proyek sepeda sensasional ini agar bisa dikendarai. Banyak komponen yang merupakan sumbangan dari teman-temannya yang berubah fungsi, seperti gear belakang sepeda motor yang justru dipasang di bagian depan. Meski sepeda ini sering digawas van den Bosch di seputar tempat tinggalnya di Arnhem Belanda, tapi monster bike ini belum dapat izin menggelinding di jalan raya. Hal itu baginya bukan masalah. Ia menciptakan ini bukan untuk diproduksi masal, tetapi untuk mencari sensasi dan bikin terpana orang-orang yang melihatnya. Rupanya pihak Guinness World Records mencium kreasi van den Bosch yang banyak dilihat di laman YouTube ini. Ia pun diganjar penghargaan dari Museum Rekor Dunia sebagai pemegang piagam sepeda paling berati dunia, yang bobotnya mencapai 750 kilogram. Wah, gimana cara goesnya ya? Emang ya guys, ide kreatif manusia nggak pernah ada habisnya, termasuk menciptakan berbagai inovasi sepeda unik tadi. Coba deh, sekarang kamu pilih mana sepeda unik favorit kamu. Sekian dulu ya video kali ini, jangan lupa like dan juga share. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax